Masa kecil Ranggo Warsito Ranggo Warsito dilahirkan pada hari Senin lagi tanggal 12 kahidah Tahun 1728 pukul 12 Pukul 12 atau 15 Maret 18.02 Di kamel yang diuburan Surakarta Setelah lahir diberi nama Bagus Burhan Ketika masih kecil, ia diperihara oleh RRT RRT Sastra Negara sesuai dengan Anjur Dan kakek pilotnya RRV Yasa Dipura Yang meramalkan bahwa Bagus Burhan akan menjadi pejaya besar Setelah berusia 4 tahun, Bagus Burhan diserahkan oleh RRT Sastra Negara kepada kita mujaya Seorang hati kepercayaan RRT Sastra Negara Siwat anak pribadi di Tanu Jaya itu ramah Pandai bergaul, lucu dan banyak ilmu Bagus Burhan dianggung oleh di Tanu Jaya Hingga berusia kurang lebih 12 tahun Jadi kurang lebih selama 8 tahun Usia 12 tahun itu adalah masa seorang anak yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar Tetapi pendidikan formal pada waktu itu belum ada Pendidikan yang ada di Yang ada ialah pendidikan non formal di lingkungan keluarga atau semacam pondok pesantren Nah, gitu Aku semuanya menemukan pendidikan di bandar jantren Kembal pribadi Pendidikan ini di putih Lalu jauhkan 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 Lalu pelawikan yang lalu Lalu kesantikan yang lalu Kuhun rangan Lalu rangan Lalu rangan Lalu rangan Lalu rangan pendidikan Berusaha Lalu semua asa kecilnya Lalu ada di Tanu Jaya Bagus burhan Kau itu Tanu Jaya Adalah seorang abad Dari Kau di Kau di Kau di Sistem pendidikan itu hanya diperoleh Putra Putri Raja atau Kawula Dalem yang ngambu Para keluarga Sentana Dalem dan Abdi Dalem Pondok-pondok pesantren yang terkenal pada waktu itu Antara lain Pondok Tegasari Ponorokov Pondok Bandar Sari Madiun Pondok Kebonsari Madiun dan Pondok pesantren Darat Semarang Sebagai anggota golongan PI Rangga Warsito memiliki hak atas kesempatan menurut ilmu pengetahuan dan ilmu kejauhan Pondok Pondok Pondok